Kampung Sektan Jilid 13. Teocu merasa berdosa, tidak dapat menyelesaikan tugas yang Suhu berikan dengan baik. Teocu sudah mencari ke segala pelosok, tetapi tidak menemukan jejak mereka. Dan karena urusan Hosutue, terpaksa pulang lebih dulu, harap Suhu memberi keampunan atas dosa Teocu kali ini menjawab Tan Song. Ah, Seng Suhu berdiri, katanya dengan suara bengis, apa? Tugasmu masih belum selesai? Apakah aku perintahkan kau te urun gunung hanya untuk pergi pesiar atau main-main mendengar perkataan itu Sam Suhengnya yang berdiri di sisi Hohe Hang wajahnya pucat seketika, senyusin isnya yang tadi telah lenyap semua. Metu Suhengnya yang tajam kini ditujukan kepadanya, tanpa disadarinya Sam Suhengnya itu lantas berlutut, untuk mendengar pertanyaan Suhengnya yang bernada bengis. Dan kau? Apa sama juga dengan Tan Song, tubuh Sam Suhengnya gemetaran, tidak dapat menjawab. Seng Suhu yang menyaksikan keadaan demikian nampaknya sangat gelusar. Ia berkata, baik, tugas yang Suhu kalian perintahkan kalian sedikit pun tidak pandang mata. Hari ini Suhumu akan menjatuhkan hukuman kepada kamu berdua. Sehabis berkata demikian, wanita cantik itu bangkit dari tempat duduknya, tangannya menyambar sebilah pedang pendek, dilemparkan kepada mereka. Kasraya berkata, dosa melanggar perintah Suhu, tidak boleh dipandang ringan. Kamu berdua kerjakan sendiri, Suhumu enggan turun tangan. Toa Suheng Tan Seng dengan sinar matanya yang kejam menatap wajah Hohei Hang berlutut di tanah dan berkata kepada Suhunya dengan suara gemetar. Suhu, Teo Chu sebetulnya karena menganggap urusan Ho Su Teh sangat penting, maka terpaksa pulang lebih dulu Seng Suhu pelahan-lahan rebah di kursinya, memejamkan mata, tidak menghiraukan sedikit pun juga keterangan dua muridnya. Toa Suheng dalam keadaan tidak berdaya, terpaksa mengambil pedang pendek di tanah, hendak membacok lengan tangannya sendiri. Tetapi sesaat kemudian, ia agaknya tidak berani menanggung penderitaan hebat itu, sebelum pedang menyentuh dagingnya, dengan cepat ditariknya kembali dan berdiri bingung. Sam Suheng juga tampak tegang, keringat dingin sudah membasahi badannya, jelas seperti juga dengan Toa Suhengnya, tidak sanggup menahan penderitaan hebat itu. Tan Song terpaksa memohon kepada Suhengnya lagi, Suhu, ampunilah dosa Teo Chu kali ini Dewi Ular dari Holansan membuka dua matanya, katanya dengan suara gusar, apakah kau masih belum membereskan urusanmu sendiri Tan Song mendadak lompat, dengan mata beringas berkata, tidak, tidak, ini tidak aturan. Mengapa Ho Suheng dibiarkan enak-enakan, tanpa mendapat hukuman, sedangkan dia adalah orang yang membunuh Ji Suheng seperti orang gila ia berteriak-teriak, hingga membuat Suhengnya tercengang. Ia sungguh tidak sangka bahwa Tan Song bernyali demikian besar, berani menentang putusannya. Maka ia lantas marah dan berkata, berlutut, siapa suruh kau berdiri Tan Song menyahut dengan suara keras, aku tahu, Ho Hei Hang sebetulnya memang anakmu, sudah tentukah selalu membela dirinya mendengar perkataan itu wajah Suhunya berubah seketika, katanya dengan suara bengis, Murid Nur Haka, lekas bereskan dirimu sendiri, supaya aku tidak perlu turun tangan Tan Song tiba-tiba berkata kepada Sam Suhengnya, Sam Suheng, urusan sudah menjadi begini kita masih pikirkan apa lagi? Bagaimanapun juga kalau kita toh memang mati mengapa tidak berani mengadu jiwa dengannya setelah berkata demikian, mendadak menyambitkan pedang di tangannya kepada Suhunya. Selain daripada itu, orangnya sudah lompat, dengan mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya, menyerbu dan menyerang Suhunya. Sam Suheng berkata dengan suara parau, suhu, adatmu yang terlalu keras, kita semua sudah cukup merasakan. Ini adalah ketidakbijaksanaanmu, bukan salah kita. Hampir bersamaan pada Weak Turit U dengan menghunus pedangnya, dengan beruntun tiga kali menyerang Suhunya. Dua pihak terpisah tidak ada satu tombak, dan dua murid itu bergerak dengan berbareng. Betapapun tinggi kepandayan Dewi Ular, juga tidak sanggup menangkis. Dalam gusarnya, ia menggunakan lengan jubahnya, berulang-ulang menangkis serangan dua muridnya sambil mundur. Pedang murid kepalanya yang disambitkan ke arahnya dapat disampok jatuh oleh ilmunya Hudson Hyekeng tetapi ia terpukul mundur dua langkah oleh serangan tangan yang hebat. Serangan pedang muridnya yang ketiga, yang dilancarkan dengan bertubi-tubi, meskipun tidak mengenakan sasarannya, tetapi sudah membuat kursi duduknya hancur berketing-keting. Murid ketiga itu tahu benar kekuatan dan kepandayan Suhunya, kalau tidak diserang secara bertubi-tubi, nanti kalau seng Suhu mendapat kesempatan, mereka berdua pasti akan binasa di tangannya. Maka, ketika serangan yang pertama tidak berhasil, serangan selanjutnya menyusul dengan gencar dan ganas. Dewi ular serangan menggunakan kekuatan tenaga dalamnya, untuk menangkis serangan pedang muridnya yang ketiga, tetapi ia melalaikan serangan terunjuk jari murid kepalanya, yang dilancarkan dengan satu muslihat yang sangat licik serangan terunjuk dari tangan Tan Song mengenakan bahu kiri suhunya, kemudian diteruskan ke bagian perut. Dengan mendadak wajah Dewi ular berubah mulutnya menyemburkan darah dan jatuh rubuh di tanah. Sungguh tidak diduga-duga, serangan Tan Song mengenakan dengan tepat bagian dari kia hiat yang letaknya dekat pusar. Karena jalan darah ini merupakan salah satu jalan darah terpenting dalam anggota badan manusia, begitu terkena serangan, seluruh kekuatan tenaga murni akan lenyap semua, Dewi ular yang sudah memiliki kekuatan tenaga dalam sangat sempurna, kini juga sudah tidak berdaya. Tan Song tidak menduga dengan demikian mudah dapat merubuhkan suhunya, hingga diam-diam merasa girang, Ia tidak berani berlaku ayal, dengan mengeluarkan suara bentakan keras, lima jari tangannya di pentang hendak menyambar batok kepala suhunya. Kalau serangannya itu berhasil, sekalipun ada obat yang manjur sekali, juga tidak dapat menolong jiwa Dewi ular lagi. Dengan keadaan sangat kritis, Ho Hei Hang mendadak sadar akan apa yang telah terjadi dengan suhunya. Bukan kepala marahnya tanpa banyak pikir, ia lantas bergerak menyerang toa suhengnya. Suhengnya yang sedang hendak menamatkan jiwa suhunya, tidak menduga Ho Hei Hang turun tangan, tidak ampun lagi, ia telah terpukul sehingga jungkir balik. Ho Hei Hang meneruskan serangannya kepada Sam Suhengnya. Sam Suhengnya menggunakan pedang untuk menangkis serangan suhunya, tetapi terpental mundur oleh kekuatan tenaga Ho Hei Hang yang hebat. Meskipun Ho Hei Hang tahu bahwa kekuatan tenaganya pada waktu sekarang jauh lebih hebat dari dulu, namun ia masih tidak berani berlaku gegabah. Sam Suhengnya yang terpukul mundur, diserangnya lagi dengan kekuatan tenaga yang lebih hebat. Sam Suhengnya tidak berdaya sama sekali, pedangnya jatuh di tanah, orangnya terpental mundur lagi beberapa langkah. Toa Suhengnya yang menyaksikan itu segera maju menyerbu. Ho Hei Hang tahu dirinya diserbu oleh Toa Suhengnya, buru-buru meninggalkan Sam Suhengnya, menyambut serangan Toa Suhengnya. Pada saat itu, dalam ruangan itu mendadak muncul seorang gadis cantik berusia kira-kira 18 tahun. Tanpa berkata apa-apa, gadis itu sudah menghunus pedang panjangnya, menyerang Sam Suheng. Gadis cantik itu belum pernah dilihat oleh Ho Hei Hang entah sejak kapan berada di gunung itu. Dalam hatinya waktu itu meski merasa heran, tetapi ia tidak berani menghentikan serangannya. Dengan tiga kali beruntun, ia menyerang Toa Suhengnya. Tan Song yang melihat gadis cantik itu sudah menyerang Sam Suhengnya, dalam hati menduga bahwa gadis itu pasti orang kepercayaan suhunya. Dengan munculnya gadis itu ia tahu kalau pertempuran itu dilanjutkan, pasti tidak menguntungkan pihaknya sendiri. Dengan cepat ia dapat mengambil keputusan. Selagi Ho Hei Hang menyambuti serangannya, ia telah lompat. Melesat setinggi tiga tombak, keluar dari ruangan. Kemudian dengan menggunakan ilmunya, tubuhnya kabur ke arah lembah siang tengkok. Ho Hei Hang sebetulnya hendak mengejar, tetapi karena melihat suhunya dalam keadaan pingsan, tidak tahu bagaimana keadaannya, maka dibatalkannya maksudnya. Ia pikir kemana Toa Suhengnya akan lari, dikemudian hari pasti akan tertangkap. Semula ia sebetulnya merasa simpati terhadap Toa Suhengnya, tetapi setelah Toa Suhengnya berani memberontak menentang suhunya, ia lantas berbalik menjadi benci. Sebab, sekalipun suhu ada salahnya, orang yang menjadi muridnya juga sudah seharusnya menerima dengan sabar, tidak boleh melawan apalagi menyerang dengan tidak ingat daratan. Dengan sangat hati-hati ia bimbing suhunya, keadaan suhunya lemah sekali, jelas sudah terluka parah, hingga hatinya merasa sangat pilu. Sem Suhengnya ketika menampak Toa Suhengnya sudah kabur, hatinya mulai gelisah. Saat itu ia baru teahu bagaimana mental Toa Suhengnya, yang membiarkan dirinya menanggung dosa untuk menerima hukuman suhunya. Ia coba melawan dengan dekat terhadap gadis cantik itu, namun usahanya itu semua tersiasia. Mula-mula ia sangat penasaran, kemudian terkejut dan akhirnya ketakutan. Tanpa banyak pikir lagi ia lantas lompat melesat setinggi teiga tombak, hendak lari keluar. Tetapi Ho Hei Hang bertindak lebih cepat. Sudah mendahului Sem Suhengnya, berada di tengah-tengah pintu, merintangi usaha Sem Suhengnya yang hendak kabur. Dengan sikap dan sinar matu dingin Ho Hei Hang mengawasi padanya seraya berkata, Sem Suheng, harap jangan melawan lagi menyerahlah saja, ini akan lebih baik bagimu Ho Hei Hang. Kau memang orang jahat, tidak kecewa kau menjadi anaknya siluman itu. Hektomekar, kau suruh aku menyerah, enak saja. Kalau kau mempunyai kepandayan boleh keluarkan semua untuk melawan aku, menyahut Sem Suheng Gusar. Dahulu, kau adalah Suhengku. Karena aku harus menghormatimu maka selama itu aku selalu mengalah terhadapmu. Tetapi sekarang, kau sudah berhianat terhadap Suhau, apakah kau kira aku teakut padamu? Ia maju selangkah, terus menyerang. Sem Suhengnya buru-buru mengangkat tangannya, menyambuti serangannya, keduanya ternyata sama-sama menggunakan tenaga dalam. Ketika serangan mereka saling beradu, Ho Hei Hang masih tetap berdiri tegak, sedangkan Sem Suhengnya terpental mundur dua langkah. Sambil tertawa dingin, Ho Hei Hang maju lagi tiga langkah dengan beruntun melancarkan serangannya Lap I. Kali ini serangannya ditujukan kepada dada Suhengnya tanpa kenal ampun. Sem Suhengnya terperanjat, ia coba melawan tetapi tidak sanggup menahan serangan Suhengnya yang demikian hebat, terpaksa mundur terus-terusan. Ho Hei Hang terus mendesak, hingga serangan yang ketujuh, baru berhasil merubuhkannya. Sem Suhengnya mengerti bahwa kekuatan dan kepandainya sendiri tidak sanggup melawan Suhengnya karena tidak mau terhina, maka lantas pukul hancur batok kepalanya sendiri. Ho Hei Hang singkirkan jenazah Suhengnya ke belakang kebun untuk dikubur. Mengingat perubahan besar yang terjadi dalam perguruannya, ia juga merasa sedih. Selesai mengubur jenazah Suhengnya ia. Balik ke ruangan tengah, suasana sepi sunyi. Tiba di dalam ruangan tampak gadis cantik itu dengan wajah pucat pasti sedang memijat-mijat suhunya. Ia lalu tanya-tanya kepada diri sendiri, siapakah dia sebetulnya? Ada hubungan apa dengan suhu? Mengapa tanpa memikirkan berapa banyak tenaga dalam yang baru dikeluarkan untuk menyembuhkan suhunya? Karena mengetahui gadis itu sedang menggunakan kekuatan tenaga dalam untuk menyembuhkan luka suhunya, maka ia tidak berani menanya. Setelah selesai dan gadis itu bangkit, ia baru bertanya dengan suara pelahan, kau siapa gadis itu nampak sangat letih sekali, ia tidak menjawab pertanyaan Ho Hei Hong, sebaliknya balas menanya, kau siapa aku Ho Hei Hong? Jawab Ho Hei Hong terkejut. Mendengar jawaban, gadis itu tiba-tiba menundukkan kepala, dengan muka kemerah-merahan masuk ke dalam. Ho Hei Hong tidak berani mengganggu, tidak mau menanya lagi, membiarkannya masuk ke dalam. Tak lama kemudian Dewi Ular sudah mendusin. Baru sembuh dari sakit, mukanya pucat pasi, matanya juga tidak bersinar. Di waktu biasa, terhadap suhunya yang adanya agak aneh itu ia memang tidak mempunyai kesan baik, ia selalu anggap bahwa suhunya itu mengubur masa muda, murid-muridnya di gunung yang sepiti sunyi dan tidak pernah dirambah oleh kaki manusia itu, tetapi sekarang ia mengerti bagaimana perasaan seorang yang habis menderita batin. Dengan penuh perhatian ia menanya, Suhu, apakah suhu sudah baik kan sudah banyak baik, di mana mereka berdua jawab Seng Suhu dengan tidak bertenaga. Toa Suheng sudah merat, Sam Suheng sudah binasa, Seng Suhu menganggukan kepala, dengan tetap tidak bertenaga, ia berkata, selanjutnya kau jangan panggil dia Suheng lagi baik, menjawab Ho Hei Hong. Diam-diam ia merasakan bahwa suhunya itu kini telah banyak berubah, peristiwa menyedihkan itu telah merubah sifatnya yang dingin menjadi hangat dan lemah lembut. Siapa yang menyadarkan aku perempuan muda itu oh, ya, Suhu dia itu siapa bakal istrimu di kemudian hari, Ho Hei Hong terkejut. Ia tahu benar adat Suhunya, apa yang sudah dikatakan, tidak akan dirubah. Dalam hati meskipun merasa tidak puas, tetapi ia masih berusaha jangan sampai dikentarakan. Kau pikir bagaimana? Hei Hong tecu kira masih terlalu pagi-bagi tecu untuk mendirikan rumah teangga. Hei Hong, apakah ini adalah alasanmu untuk menolak? Karena Ho Hei Hong tidak suka memotong, seketika dia bungkam, tidak dapat menjawab. Aih, mungkin kau sudah mempunyai pandangan, berkata Seng Suhu sambil menarik nafas dalam-dalam. Agaknya merasa sangat kecewa, maka tidak berkata soal-soal itu lagi, lantas memejamkan matanya. Ho Hei Hong tidak berani menanya secara langsung, pura-pura menghela nafas, kemudian baru berkata, aku tidak pantas menjadi suaminya, karena tecu hanya merupakan satu anak haram. mendengar perkataan itu, Seng Guru membuka lebar matanya, menatap wajahnya, kemudian bertanya, siapa yang mengatakan itu kakek penjinak Garuda? jawabnya terus terang. Ia mengira sesudah taunya mendengar nama kakek penjinak Garuda, pasti akan marah. Di luar dugaannya, Suhunya hanya menghela nafas pelahan dan kemudian berkata, Ho Hei Hong, kau jangan pikir yang tidak-tidak, kau jangan percaya ocahannya kata-katanya diucapkan dengan suara lemah lembut, bagaikan ibu terhadap anaknya. Ho Hei Hong semakin berani, ia berkata, Suhu, harap Suhu beritahukan terus terang, siapakah ayah bunda tecu yang sebenarnya? Suhu, urusan ini membuat tecu menderita batin sepuluh tahun lebih, harap Suhu jangan menyembunyikan apa-apa lagi, Dewi Ular angkat muka memandang wajahnya, tiba-tiba tertawa nyaring dan berkata, Pergi, pergilah tanya Ritjieh Wikiam. Sekarang juga kau turun gunung dari dalam sakunya mengeluarkan sebungkus obat bubuk dan berkata pula, ini adalah obat pemunah racun, kau ambillah, mulai hari ini kau jangan melihat aku lagi, menampak Suhunya bersedih dan mengucurkan air mata, Ho Hei Hong terkejut, belum lagi membuka mulutnya, sudah terdengar kata-kata Suhunya, Hei Hong, baik-baik jaga dirimu sendiri, Suhumu sudah mengambil keputusan, besok pagi akan meninggalkan tempat ini, tidak akan kembali lagi. Kalau kau masih ingat diriku, kau boleh rajin melatih ilmu silat yang kuariskan padamu, ini seperti juga melihat diriku. Suhu, ini tidak mungkin, Teh Ocu hendak merawat Suhu seumur hidup, berkata Ho Hei Hong sambil menggelengkan kepala. Seng Suhu mendadak bangkit, tanpa berkata apa-apa, terus lari masuk ke kamar. Sebentar kemudian ia keluar lagi dengan membawa gadis cantik itu tadi, keluar dari ruangan. Ho Hei Hong mengejar, tetapi dicegah oleh Suhunya dengan kata keras, kau menjaga satu hari di sini, besok pagi kau boleh bereskan semua barang-barangmu dan meninggalkan tempat ini. Suhu benarkah? Suhu tidak akan kembali lagi bertanya Ho Hei Hong. Dengan perasaan sedih ia menundukkan kepala, pikirannya kalut, tidak tahu bagaimana menghibur dirinya. Seng Suhu nampaknya sudah berencana hendak pergi, sebentar saja sudah berjalan sepuluh tombak lebih. Ho Hei Hong tiba-tiba angkat muka dan berseru dengan suaranya ring, Suhu, apakah Suhu? Tidak. Membawa. Barang sedikit pun juga. Suhunya menyahut tanpa menoleh, sewaktu Suhaumu datang kemari juga dengan sepasang tangan kosong. Dan sekarang waktu pergi pun tidak mau mengganggu barang-barang di atas meja sembah yang Suhu. Kapan Tocu baru bisa bertemu dengan Suhu lagi? Dari jauh terdengar suara jawaban Suhunya, mungkin masih ada waktu, tapi mungkin juga sudah tidak bisa bertemu lagi. Dari suaranya yang gemetar, ia dapat menduga bahwa kedukaan Suhunya, sesungguhnya tidak ada beda seperti dirinya sendiri. Demikian besar rasa sedihnya, hingga tanpa sadar sudah berlutut di depan meja sembah yang dan menangis seperti anak kecil. Angin gunung meniup masuk, ketika ia mengangkat muka, hari sudah hampir gelap. Ia memasang pelita, duduk mendekur di atas kursi sambil berpikir. Jalam yang sunyi itu, hanya suara angin malam yang menderu-deru, yang menambah kepedihan hatinya. Entah berapa lama, mungkin karena terlalu letih, ia telah teidur pulas di atas kursi. Dalam tidur, ia telah mengimpi di uber-uber setan, yang mendesak padanya terjun ke dalam jurang yang curam, hingga ketakutan setengah mati. Tiba-tiba tolinganya dapat menangkap suara aneh, suara itu seperti suara orang menjerit, juga seperti suara orang menggali tanah. Ia segera terjaga dan membuka matanya, menengok ke bawah dinding sudut timur. Di bawah sinar pelita, tampak olehnya sesosok bayangan putih, yang sedang menggali tanah dengan menggunakan pedang. Orang baju putih itu tidak lain daripada Toa Suhengnya sendiri. Tan Song. Tak disangka Toa Suhengnya itu begitu berani mati, malam-malam masih berani baik kembali. Lama Toa Suhengnya itu menggali, tiba-tiba dari dalam tanah ia mengeluarkan sebuah kotak besi. Ia membuka kotak besi dan mengambil isinya. Ho Hei Hang tidak bisa tinggal diam lagi, dengan mendadak ia lompat menyergap. Toa Suhengnya terkejut, mulutnya mengeluarkan suara jeritan, bersamaan dengan itu badannya juga lompat mundur. Tetapi dengan demikian, barang dalam kotak besi itu lantas terjatuh. Ho Hei Hang yang bermata jeli cekatan, dengan cepat menyambar barang itu tanpa dilihat, sudah dimasukkan ke dalam sakunya. Toa Suhengnya yang dengan susah payah baru mendapatkan barang itu, sebaliknya diambil oleh Ho Hei Hang, yang tanpa mengeluarkan tenaga, sudah barang tentu sangat murka. Anjing kecil, lekas kembalikan barangku aku nanti ampuni jiwamu demikian. Katanya marah. Ho Hei Hang sudah tentu tidak kembalikan. Dari sikap Toa Suhengnya yang berani, ia menduga mungkin Toa Suheng itu sudah tahu kalau Suhengnya sudah berlalu dari situ. Anjing kecil, kau belum keluarkan, kalau belum melihat peti mati, aku mau hajar kau sampai mampus, baru teahu rasa, demikian Toa Suhengnya memaki. Kotak besi yang sudah kosong dilemparkan ke tanah, lalu dia, menghunus pedang panjangnya dan menyerang Ho Hei Hang. Ho Hei Hang lompat mundur dan berkata dengan nada dingin, Suhengnya limu benar-benar sangat besar, kau masih berani masuk ke dalam ruangan ini, heih dua tangannya melancarkan serangan dengan berbareng, hembusan angin yang keluar dari teangannya telah berhasil menahan pedang Toa Suhengnya. Tan Song maju menyerang lagi, dengan beruntun menggunakan gerak tipunya yang mematikan, kali ini serangannya ditujukan dada Ho Hei Hang. Ho Hei Hang yang tanpa senjata di tangan, tidak berani menyambut dengan kekerasan, terpaksa lompat mundur. Tan Song mendadak menarik kembali serangannya dan berkata, mengingat hubungan kita di masa yang lalu, aku tidak ingin menyusahkan kau. Harap kau kembalikan barangku itu, aku tidak takut padamu, kalau kau mempunyai kepandayan boleh ambil dari teanganku, baik, bocah, kalau kau berani melangkah keluar selangkah saja dari gunung Holansan ini, aku Te An Song nanti akan tunduk padamu, berkata Seng Suheng dengan mata mendelik, setelah itu, berjalan keluar dengan hati panas, sebentar sudah menghilang. Ho Hei Hang yang sudah ingin mengetahui barang apa itu, tidak mengejar. Setelah Suhengnya pergi jauh, buru dua dikeluarkannya barang itu dan diperiksanya di bawah lampu pelita. Di luar dugaannya, barang itu ternyata sejilid kitab kulit, di kulitnya terdapat tulisan huruf yang berbunyi, salinan pelajaran ilmu silat Garuda Sakti. Ia membuka lembarannya, di dalamnya terdapat tulisan yang semuanya merupakan pelajaran ilmu silat. Seketika itu ia lantas tersadar. Pantah Suheng tengah malam betul berani datang kemari, kiranya ia tidak dapat melupakan kitab ini yang merupakan pelajaran ilmu silat terampuh, demikian ia berpikir. Tetapi karena mengingat bahwa kitab petu adalah milik suhunya, maka ia harus mengembalikan padanya. Setelah menemukan suhunya, ia harus menjaga hati-hati, jangan sampai hilang. Dengan sangat hati-hati ia simpan lagi kitab itu ke dalam sakunya, kemudian keluar dari ruangan. Pada saat itu, cuaca sudah mulai sedikit teerang, angin pagi meniup sepoi-sepoi. Sekaligus ia lari beberapa puluh pal tanpa rintangan, dalam hatinya dianggiam merasa geli, dianggapnya bahwa ucapan Suhengnya tadi terlalu tekebur dan merupakan gertakan kosong belaka. Tetapi sesudah tiba di kaki gunung, keadaan jauh berbeda. Jalan raya yang sepi, yang biasanya sedikit sekali orang berjalan saat itu tampak beberapa kelompok terdiri dari tiga atau lima orang, yang berdandan seperti petani atau tukang kayu, berjalan dengan menundukan kepala. Orang-orang itu pada memakai topi rumput menutupi muka masing-masing, sehingga tidak diketahui wajah asli. Mereka, gerakan mereka menunjukkan bahwa orang-orang itu pada memiliki kepandayan ilmu silat yang cukup tinggi. Ho Hei Hang sudah mendapat firasat teidakbaik. Orang-orang itu sudah jelas mendapat tugas untuk mengamata-mati dirinya agak sangsi, karena tua Suhengnya yang dibesarkan bersama-sama dengannya di gunung Holansan, mungkinkah berlaku kejam benar-benar terhadap dirinya? Pada saat itu, udara cerah, ia anggap orang-orang itu tentu tidak berani menyerang secara terang-terangan. Maka ia berjalan senaknya dengan hati teabah. Setelah melalui kupal Hong Wateng, keadaan ternyata berubah jauh. Batu besar yang selalu diliputi oleh salju itu, kini tidak nampak lagi. Jalanan lebar yang penuh batu-batu kecil terbentang di hadapan matanya, ia dahulu suka sekali duduk menikmati pemandangan alam di tempat itu. Tetapi kini karena pikirannya kalut, ia tidak ingin duduk di tempat itu, namun demikian, ia masih berhenti sebentar, kemudian melanjutkan perjalanannya. Dengan tiba-tiba, dari dalam kupal terdengar suara orang membentak, berhenti Ho Hei Hang merandek dan berpaling ke arah kupal tampik olehnya tiga orang Kang Ong bertubuh tegap kekar dan berpakaian warna kuning menghampiri dan satu di antaranya berkata, Apakah kau Ho Hei Hang? Benar. Aku adalah Ho Hei Hang, menjawab Ho Hei Hang terkejut. Orang itu dari pinggangnya mengeluarkan senjata sepasang kampak, katanya dengan suara bengis, Lekas serahkan kita pilmu silat Garuda Sakti. Aku nanti ampuni jiwamu Ho Hei Hang lantas naik pitam, pikirnya, Su Hei Hang benar-benar menjual aku, suruh Tan Song datang mengambil sendiri baru saja menutup mulut, dari dalam kupal terdengar suara orang tertawa, seorang pemuda cakap tampan berdiri tidak jauh dari situ, ia bukan lain daripada Tan Song. Ho Su Tue, kau tidak percaya ucapanku sekarang rugi sendiri. Untuk menghindari pertumpahan darah dan mengingat persaudaraan kita di masa yang lampau, sebaiknya kau serahkan kitab itu dan aku juga tidak akan menyusahkan kau berkata Tan Song. Murid Durhaka, apakah kau kira aku Ho Hei Hang mandah kau perhina jawab Ho Hei Hang? Ketika melirik kepada tiga orang itu, ternyata mereka sedang menghampiri. Ia tahu bahwa pertempuran hebat sudah tidak dapat dicegah, maka sebelum musuhnya mendekati sudah diserang lebih dulu. Ia serbu dan serang dua orang yang letaknya paling dekat dengannya. Dua orang sama-sama menggunakan senjata kampak. Ketika diserbu oleh Ho Hei Hang, dengan cepat lompat melesat, kemudian lompat turun sambil menyerang dengan kampak masing-masing. Dua orang itu ternyata memiliki ilmu meringankan tubuh yang mahir sekali, kekuatan tenaga dalam mereka juga cukup hebat. Dalam waktu singkat mereka merubah beberapa gerak tipu yang mematikan, untuk membinasakan Ho Hei Hang. Ho Hei Hang tahu telah ketemu musuh tangguh. Ia tidak berani berlaku gegabah. Dengan satu gerak tipunya angin dan geledek menyambar seorang yang berada di sebelah kanan. Satu di antaranya mungkin tidak berani mengadu kekuatan tenaga, dengan cepat menarik kembali senjatanya dan lompat mundur sedang mulutnya membentak. Bocah, kau benar-benar, suhunya dimaki perempuan hina, seketika naik darah. Dengan menggunakan kekuatan tenaga penuh melakukan serangan kepada orang itu. Orang itu tidak menduga akan diserang secara mendadak hingga tidak keburu mengelak. Serangan itu mengenakan dengan telak. Ia menjerit dan menekap perutnya sambil mundur terhuyung-huyung. Berhasil dengan serangannya, Ho Hei Hang semangatnya bertambah. Tidak menunggu musuhnya maju, sudah menghajar lagi dengan gerak tipu pukulannya yang mematikan, kali ini kembali berhasil mematahkan tulang rusuknya, hingga orang itu jatuh dan tidak bisa bangun lagi. Tan Song marah, ia berkata dengan suara gusar. Anjing kecil, kau benar tidak teahu diri, lihat pedang dengan tiba-tiba sebatang benda bersinar telah melesat keluar dari tangannya. Begitu sinar berkelebat, sebilah pedang panjang meluncur dan terus menuju ke perut Ho Hei Hang. Wajah Ho Hei Hang berubah, ia tahu bahwa suhengnya sudah menggunakan ilmu pedang terbangnya untuk mengambil jiwanya. Karena ia sendiri juga sudah belajar ilmu itu, maka tahu benar hebat dan ganasnya serangan pedang demikian dan tidak dapat dilawan dengan tangan kosong. Maka ia lalu menggunakan ilmunya meringankan tubuh melesat setinggi tiga tombak. Pedang terbang itu lewat di bawah kakinya, hanya terpaut sedikit saja akan dirinya. Benar-benar hebat, ia tahu bahwa pedang itu pasti akan kembali untuk menyerang, maka di tengah udara ia menggunakan ilmu naik teangga melesat setinggi lima kaki lebih. Tan Song mengempos hawa, mendorong pedang terbangnya. Pedang itu benar saja berputar dan membalikan ujungnya, meluncur ke atas. Ho Hei Hang menduga Toa Su Hengnya akan menggunakan serangan secara demikian, sehingga tidak keburu mempertahankan posisinya. Tangan kirinya dengan cepat mendorong ke belakang kemudian badannya melancar turun ke barat. Ketika pedang terbang itu, melesat setinggi lima enam tombak dengan hebatnya sudah tidak mengenai sasarannya. Dalam keadaan repot, orang yang berada di kiri dengan cepat sudah menggerak tampaknya untuk membacok. Mereka berdua agaknya sudah tahu bahwa anak muda itu sangat tinggi kepandainya maka serangannya kali ini diilakukan dengan menggunakan gerak tipu yang paling ampuh. Ho Hei Hang dengan teangan kiri. Memegang gagang pedang senjata lawannya tangan kanan meminjam kekuatan lawannya, menyerang satu musuh yang lain. Orang itu wajahnya. Berubah. Buru-buru lompat mundur. Dalam keadaan demikian, Ho Hei Hang masih sempat melihat, di jalan raya DI belakang dirinya, muncul sepuluh lebih orang-orang Kang Ou yang lari menuju ke arahnya. Ia tahu jumlah musuh terlalu banyak hingga tidak mudah dilawan, maka ia memikirkan suatu siasat, bagaimana harus menyingkir dari situ. Satu-satunya jalan baginya adalah bukit kecil yang berada di sebelah selatan. Tempat itu terdapat banyak batu cadas yang tajam dan tumbuhan rumput panjang. Asal ia berhasil sembunyikan diri DI antara pepohonan yang terdapat di situ, mungkin tidak mudah diketemukan oleh musuh-musuhnya, tetapi, dari atas bukit itu mendadak muncul seorang tua berjenggot panjang, yang berdiri menonton sambil peluk tangan. Melihat sikap dan sinar mati orang tua itu, Ho Hei Hang dapat menduga bahwa orang tua itu pasti memiliki kekuatan tenaga dalam yang sudah sempurna hingga dalam hatinya diam-diam mengeluh. Musuhnya berbaju kuning bersenjata kampak itu ketika melihat datangnya bala bantuan, lantas memberi perintah kepada kawannya, lekas pencarkan diri, jangan membiarkan anjing kecil ini lari. Kami mendengar perintah itu, bala bantuan kecil yang berada di sebelah selatan tempat yang baru tiba itu segera mengepung Ho Hei Hang. Di samping bala bantuan musuh yang sudah mulai mengepung dirinya, Ho Hei Hang juga dapat melihat di bagian barat terhalang oleh sungai, di seberang sungai terdapat sepasukan barisan anak panah. Ho Hei Hang tahu bahwa dari situ sudah tidak ada harapan untuk kabur, maka matanya ditujukan ke arah utara. Tetapi di sini juga tampak empat lelaki berpakaian warna ungu, siap dengan senjata lengkap. Di antaranya terdapat Ho Hei Hangnya Tan Song, mengawasi padanya dengan sinar mata penuh kebencian. Dan Seng Su Heng ini, setiap saat bisa menggunakan ilmu pedang terbangnya, melakukan serangan terhadapnya dari jarak 10 tombak lebih. Jelaslah sudah bahwa dari jurusan itu juga tidak memungkinkan lagi baginya untuk melarikan diri. Harapannya yang terakhir kini ditujukan ke arah timur, tetapi di bagian timur itu ternyata tampak lebih banyak jumlah orang yang menjaga. Kecuali orang-orang kangau yang menyamar menjadi petani, masih ada dua ekor harimau dan dua ekor singa yang turut bantu menjaga. Binatang-binatang buas itu agaknya sudah terlatih baik, sebelum mendapat perintah, tidak mau bertindak. Baginya, enam ekor binatang buas itu tidak berarti apa-apa, yang menarik perhatiannya ialah serombongan orang-orang katai berpakaian pelajari yang berada di dekat binatang itu. Orang-orang kait itu nampaknya seperti tidak bertenaga, tetapi dari suara mereka, menunjukkan kekuatan tenaga dalam yang sudah cukup sempurna, terutama dari sinar matanya yang tajam. Orang-orang kait itu seluruhnya berjumlah lima orang, masing-masing memakai warna merah. Dari sikap mereka menunjukkan bahwa sedikitpun mereka tidak pandang macu kepada Ho Hei Hong. Dari gerak gerik mereka, Ho Hei Hong sudah merasa khawatir, orang-orang yang kelihatannya tidak berarti itu, sesungguhnya merupakan lawan terberat. Terhadap orang-orang demikian, sudah tentu ia tidak berani bertindak gegabah dengan resiko yang sangat besar, hingga ia kini benar-benar sudah berada dalam kepungan yang susah ditembus. Beberapa kali ia mengadu kekuatan dengan orang-orang berpakaian kuning, kini harus menghindarkan sedapat mungkin, jangan sampai menghamburkan tenaganya. Pada saat itu, mendadak ia dapat lihat bahwa orang tua berjenggot panjang yang sombong berdiri di bagian barat itu sudah berjalan dan sebentar kemudian sudah tidak kelihatan bayangannya. Dengan penuh keyakinan, Ho Hei Hong lompat melesat setinggi lima tombak lebih dan dengan menggunakan ilmu meringankan teubuh, terus lari ke atas bukit. Musuh ternyata tidak mengejar, berkata dengan nada suara dingin, anjing kecil teidak tahu diri, kau hendak kabur, ya Ho Hei Hong tidak menghiraukan, ia sedang berusaha naik ke bukit. Tidak kenal baik keadaan tempat itu asal berhasil melalui bukit itu dia masuk ke dalam merimba. Tapi pada saat itu, mendadak muncul sesosok bayangan putih yang teat lain daripada kakek berambut panjang itu tadi. Ho Hei Hong terkejut, terpaksa menghentikan usahanya, siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Kakek itu memandang padanya dengan sinar matanya yang tajam, kemudian berkata sambil tertawa. Heran, aku kirakah seorang pintar, tak dinyana ada jalan yang menuju ke sorga kau tidak mau sebaliknya menuju ke neraka. Ho Hei Hong tidak menghiraukan ejekannya, ia berkata, aku kira Ciam Pue bukanlah orang dari kawanan binatang. Anjing itu sungguh tak kusangka Ciam Pue yang memiliki tulang-tulang bagaikan dewa, ternyata juga sudi berkelompok dengan kawanan berandal. Hahaha di sebelah utara sungai Toa Kang orang yang berani mengatakan perkataan demikian terhadap aku, barangkali hanya kau seorang saja. Kau tentunya belum tahu siapa aku ini, Ciam Pue berani menganggap diri sendiri seorang kuat nomor satu, daerah mana tentunya memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Baiklah, sekarang aku ingin minta pelajaran satu dua jurus saja, karena ia melihat empat penjuru sudah terkurung rapat, dalam keadaan cemas dan gusar, ia sudah tidak pikirkan lagi dengan nasibnya. Anak muda, kau ingin minta pelajaran dariku, aku bersedia mengiring kehendakmu. Kau boleh coba sambuti serangan tanganku ini, kalau kau sanggup, barulah kau ada hak untuk mencoba kepandaya ilmu silatku. Jika tidak, ini berarti salahmu sendiri, kau jangan sesalkan aku berlaku kejam. Ho Hei Hang mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya, menyambuti serangan tangan kosong orang tua itu. Tiba-tiba bagian dalam tubuhnya terpukul oleh kekuatan tenaga yang sangat lunak, hingga seketika itu juga lantas menyemburkan darah dari mulut. Usiamu masih demikian muda, tetapi sanggup menyambuti seranganku. Sesungguhnya satu bakat yang sangat baik, berkata orang tua itu. Ia mengangkat kembali tangannya, melancarkan serangan tangan kosong. Serangannya itu nampaknya tidak bertenaga, tetapi setelah beradu, dengan mendadak berubah menjadi suatu serangan yang amat dasyat. Ho Hei Hang sejak mendapat bantuan kekuatan tenaga si kakek penjinak Garuda, kekuatan tenaga dalamnya sudah banyak bertambah. Di luar dugaannya, baru saja bergebrak sudah terluka dalam tubuhnya. Maka ketika diserang untuk kedua kalinya, ia berlaku. Nekat. Sambil mengeluarkan siulan panjang, ia sambuti serangan itu. Kali ini lebih hebat akibatnya, darahnya dirasakan bergolak, matanya berkunang-kunang. Sekarang ia baru tahu betapa hebat kekuatan tenaga orang tua itu. Tanpa menggeser kakinya setapak pun juga, orang tua itu berkata dengan singkat, Aku lihat usiamu masih sangat muda sekali, hari depanmu tidak terbatas, maka ku berikan kesempatan padamu satu jalan hidup. Asal kau mau menyerahkan salinan kitab ilmu silat Garuda sakti, kau pergi dengan bebas ya lihat Ho Hei Hang niam saja, lantas berkata lagi sambil tersenyum, Kalau kau mempunyai cita-cita besar, supaya namamu kesohor, aku juga suka memberi bantuan padamu. Kau boleh masuk golonganku. Dengan kepandaianmu ini, aku akan memberikan ke satu jabatan penting. Apakah Tan Song sudah menjadi anggota golongan Ciam Puei? Demikian Ho Hei Hang Balai menanya. Dia sekarang sudah menjabat pangkat komandan pasukan lima bagian, mengurus segala urusan penting dalam golonganku. Kalau kau bersedia menjadi anggota golonganku, aku juga akan berikan kau pangkat tinggi. Mendengar perkataan itu, Alis Ho Hei Hang berdiri, katanya, Apakah kau kira aku ini seorang sebangsa Tan Song yang menjual martabatnya untuk mendapatkan nama dan kedudukan? Kau jangan salah melihat orang, kalau begitu, kau serahkan salinan kitab Garuda Sakti, jikalau teidak, jiwamu dalam bahaya, Ho Hei Hang pikir bahwa salinan kitab Garuda Sakti itu adalah milik suhunya, kitab itu merupakan suatu pelajaran ilmu silat yang tidak ada taranya, sudah tentu tidak boleh terjatuh ke tangan sembelarang orang. Apalagi kalau sampai terjatuh di tangan orang jahat, maka ia harus melindungi sebaik-baiknya, sekalipun jiwanya sendiri melayang, ia juga merasa bangga. Karena berpikir demikian, ia te-elah siap dan kalau perlu ia korbankan jiwanya. Pada saat itu, dari jauh tiba-tiba terdengar suara nyanyian berani, angin puyuh baru mulai, kawanan. Siluman sudah ketakutan setengah mati angin puyuh timbul lagi jagat menjadi bersih, suaranya nyanyian itu menggema di angkasa yang sunyi dan ketika orang tua itu mendengar suaranya nyanyian itu matanya tiba-tiba ditujukan ke arah jauh, mulutnya mengguman, ehm, kiranya pasukan angin puyuh sudah datang, Ho Hei Hang segera berpikir, apabila saat itu tidak pergi, tunggu apa lagi? Selagi orang tua itu alihkan perhatiannya kepada pasukan angin puyuh, dengan tiba-tiba ia lompat meleset setinggi lima tombak dengan melalui atas kepala orang tua itu, pergi melarikan diri. Sekaligus ia lari sejauh sepuluh tombak lebih, ketika ia menoleh ke belakang, orang tua itu ternyata tidak mengejar. Hanya sepuluh lebih pasukan orang-orang berbaju ungu dan beberapa ekor harimau yang coba mengejar dirinya. Meskipun hatinya merasa lega, tetapi ia tidak berani berlaku gegabah. Dengan menahan rasa sakit dalam dadanya, ia menggunakan ilmu meringankan tubuh perguruannya, lari te-urun bukit dan menuju ke selatan. Gerak kakinya sangat pesat, dalam waktu sekejap metri sudah menempuh jarak sepuluh pal lebih, hingga rombongan orang yang mengejar tertinggal jauh di belakangnya. Tapi, sebentar kemudian, ia merasakan bahwa luka di dalam dadanya semakin berat, hingga ia terpaksa mengendorkan tindakan kakinya. Ia sangat gelisah, karena melihat, rombongan orang-orang yang mengejar dirinya semakin dekat, suara mengaumnya binatang buas itu juga sudah terdengar samar-samar. Dalam keadaan demikian, apa mau perjalanannya itu kembali telah terhalang oleh sungai yang melintang di hadapan matanya. Sungai itu cukup luas, kira-kira sepuluh tombak lebih, airnya mengalir demikian deras, sekalipun pandai berenang, juga tidak dapat mengarungi air yang mengalir demikian deras, maka ia diam-diam mengeluh sendiri. Di depan matanya terhalang oleh sungai sedang di belakangnya dikejar oleh musuh, sekalipun ia seorang berani, juga merasa gelisah. Sambil mendengarkan kepala, ia berkata sendiri, apakah aku Ho Hei Hang harus binasa di tempat ini pada saat itu, lukanya semakin berat, rasa sakit menusuk ulu hati dan tulang-tulangnya, hingga ia berhenti lari dan duduk di tanah. Beberapa titik bayangan hitam, dari jauh nampak lari mendatangi ke arahnya. Ho Hei Hang mendadak mendapatkan satu akal. Ia tidak berani berlaku ayal, dengan cepat membuka sepatunya, diletakkan di tepi sungai. Kemudian merobek bajunya yang penuh tanda darah, dibuangnya ke pantai, tanah pasir di tepi sungai sengaja dibikin kalut. Semua selesai, ia memeriksanya lagi dengan seksama, benar saja mirip dengan orang yang bekas menyeburkan diri ke dalam sungai. Kemudian menahan rasa sakitnya, ia lari dan sembunyi di belakang batu besar. Tak lama kemudian, rombongan orang-orang berbaju ungu itu tiba di tempat itu. Dengan cepat mereka mendapat tahu bekas tanda yang ditinggalkan oleh Ho Hei Hang. Satu di antaranya berkata, mungkin anjing kecil itu sudah ceburkan diri ke dalam sungai yang lainnya menyaut. Ya, badannya sudah terluka parah, mungkin ia sudah tahu bahwa sudah tidak ada harapan lolos dari sini. Maka lalu mengambil keputusan membunuh diri, orang-orang itu masih coba mencari, tetapi tidak menemukan jejaknya. Orang yang tadi itu kembali berkata, air sungai ini mengalir deras sekali, anjing kecil pasti sudah tergulung oleh arus sombak. Mari kita bawa pulang saja barang-barangnya, untuk diberitahukan kepada loya usul itu segera diterima baik, maka mereka lantas beramai-ramai meninggalkan tempat itu. Ho Hei Hang menunggu sampai orang-orang itu sudah tidak kelihatan, baru berani keluar dari tempat sembunyinya. Meskipun ia merasa puas dengan akalnya yang berhasil mengakali musuhnya, tetapi karena dalam tubuhnya terluka, masih belum bisa ia bersenyum. Ia menghela nafas panjang, dari jalan kecil berjalan menuju ke jalan raya, dengan membawa dirinya yang sudah terluka, pelan-pelan menuju ke kota. Ia juga mengunjungi beberapa tabib dalam kota, tetapi mereka itu jika tidak mengatakan bahwa lukannya terlalu parah, ada juga yang mengatakan belum menemukan sebab-sebabnya, hingga tidak bisa memberikan obat yang tepat. Ia juga tahu bahwa luka bekas terpukul orang berkepandayan tinggi, tidak dapat disembuhkan oleh tabib biasa, maka akhirnya ia merasa kecewa. Dengan langkah sangat lambat sekali ia berjalan di jalan raya dengan hati risau. Dengan tiba-tiba telinganya menangkap suara derap kaki kuda, dari jauh semakin mendekat. Delapan penunggang kuda melarikan kudanya dengan pesat, seolah-olah bukan berjalan di tengah-tengah kota. Menyaksikan keadaan orang gagah itu, hati hohei hangnam dia mengeluh. Delapan penunggang kuda itu karena membedal kuda masing-masing dengan sesukanya, membuat banyak orang yang berjalan kaki pada lari menyingkir. Tetapi mereka tidak menghiraukan. Bahkan, nampaknya sangat gembira. Tetapi orang-orang banyak itu nampaknya tidak menyesalkan perbuatan para penunggang kuda itu, bahkan ramai-ramai melambai-lambaikan tangan kepada mereka, agaknya merasa bangga. Hohei hangnam dia merasa heran. Maka ia lalu menanya kepada salah seorang, para penunggang kuda itu malaikat. Dari mana mendengar pertanyaan itu, orang itu menunjuk sikap heran kepadanya, ia tidak menjawab, sebaliknya balas menanya, apakah sahabat dari daerah selatan? Hohei hang tercengang, dari sikap orang itu agaknya mengandung maksud menghina. Tetapi ia tidak marah, bahkan menjawab sambil menganggukan kepala, benar, aku yang rendah dari daerah selatan, oh, pasti saudara te-idak te-ahu riwayat mereka. Mereka delapan orang adalah rombongan dari pasukan angin puyuh yang namanya sangat kesohor di daerah utara, Hohei hang segera teringat kepada suara nyanyian beramai yang didengarnya di hanggewe teng, ketika dirinya sedang terkurung oleh musuh-musuhnya. Apa yang dilakukan oleh pasukan angin puyuh orang itu mengacungkan ibu jarinya dan berkata dengan sikap bangga, pasukan angin puyuh adalah pasukan terkuat di daerah utara, pasukan yang melindungi keamanan daerah utara yang paling gigih. Bagi orang-orang kengow yang sering bergerak di rimba persilatan, hampir tiada seorang pun yang tidak kenal, Oh, benar mereka. Bolehkah aku numpang tanya, siapakah pemimpin mereka Hitsjieh Wikiam? Apakah Hitsjieh Wikiam berdiam di kota? Benar, jawab orang itu sambil menganggukan kepala. Dia seorang tua sejak membentuk pasukannya angin puyuh ini karena usahanya menumpas kawanan penjahat yang menjadi pokok tujuannya yang utama, maka keamanan daerah ini sangat baik, kawanan berandal dan penjahat terpaksa lari ke tempat lain. Hari ini kebetulan mereka hendak mengadakan pertemuan, kau boleh menyaksikan sendiri mungkin dapat menambah pengetahuan, Ho Hei Hang mengucapkan terima kasih, Lant A.S. berjalan menuju ke barat daya. Tiba di suatu tempat, ia melihat banyak orang sedang berkerumun, mengitari sebuah panggung adu silat atau yang biasa disebut Lui T.A.I. Di belakang panggung berdiri sebuah gedung besar yang megah. Ia segera mengerti bahwa gedung megah itu pastilah kediamannya E.J. Wikiam, maka dengan cepat menghampirinya. Ia tidak mencari E.J. Wikiam lebih dulu, tapi menuju kerombongan orang banyak. Benar saja, di situ ia segera melihat delapan penunggang kuda tadi duduk di atas panggung, beberapa muda-mudi berpakaian perlenteh berdiri di belakang delapan penunggang kuda tadi. Di sebelah kiri di atas sebuah kursi kebesaran duduk seorang imam tua berusia kira-kira 50 tahun. Di samping imam tua itu adalah seorang tua tinggi besar berusia 60 tahun yang nampaknya sangat agung. Di belakang orang tua itu, tampak seorang tua berkumis pendek, di atas perisai terlukis gambar dua bilah pedang bersilang. Dari lukisan itu ia mau menduga bahwa itu adalah teanda dari E.J. Wikiam. Di samping orang tua berkumis pendek, ada seorang gadis berbaju ungu, gadis itu bukan saja berparas cantik sekali, tetapi juga seorang gagah perkasa. Ho Hei Hang tidak berani banyak bergerak, takut lukanya kamu, maka ia mencari tempat yang tidak banyak orang, menonton sambil berduduk. Ia mengeluarkan sapu tangan, membersihkan debu dan kotoran di mukanya, sehingga tampak wajahnya yang cakap tampan. Ia sedang memikirkan bagaimana nanti bertanya kepada E.J. Wikiam setelah bertemu muka dengannya. Di atas panggung, gadis cantik berbaju ungu itu mendadak bangkit dari tempat duduknya, dari tangan. Orang tua berkumis pendek mengambil perisai perak, kemudian berkata, sumuai di sini ingin minta beberapa jurus pelajaran dari Su Heng, harap maafkan kalau perbuatanku ini rasanya kurang sopan. Suaranya demikian halus dan sangat menarik, hingga diam-diam Ho Hei Hang merasa heran, gadis cantik yang lemah gemulai seperti ini, apakah memiliki kepandai yang tinggi? Ia diam-diam juga khawatir keselamatan diri gadis itu, karena dalam pertandingan senjata selalu tidak ada matanya, apabila kelengahan tangan, bisa membawa akibat sangat hebat. Ia ingin mengetahui sampai di mana tinggi kepandai yang gadis itu, maka mulai perhatikan keadaannya. Tetapi parasnya yang cantik dan bentuk badannya yang indah, sesungguhnya tidak didapatkan tanda-tanda memiliki kepandai yang tinggi. Seorang laki-laki muda berusia kira-kira tiga puluhan, yang memakai pakaian warna kuning, pelan-pelan berjalan menuju ke panggung, kemudian berkata sambil tertawa. Sumoai jangan terlalu merendahkan diri, dalam pertandingan ilmu silat, yang diutamakan adalah kepandai yang sesungguhnya, kau boleh mengeluarkan seluruh kepandai yang muda dan jangan memikirkan karena aku adalah suhengmu, boleh bertanding denganku ditilik dari gerak kaki dan badan laki-laki itu, Ho Hei Hang dapat memastikan bahwa laki-laki itu pasti memiliki kepandai yang tinggi. Ia tidak habis mengerti bagaimana gadis lemah gemulai itu berani menghadapinya. Ia tidak ingin menyaksikan pertandingan itu, matanya ditujukan ke atas panggung, dan ia melihat kain berwarna-warni yang terpanjang tinggi, dengan tulisan-tulisan huruf. Dengan mengadakan pertandingan ilmu silat untuk mencari kawan dan pertemuan orang-orang gagah, menyaksikan bunyinya tulisan-tulisan itu, ia baru insyaf bahwa panggung itu didirikan untuk mengadakan pertandingan ilmu silat. Pikirnya, apakah Itjieh Wikia mengadakan pertandingan ini untuk mencari anggota pasukan angin puyuh? Pikiran itu sepintas lalu berkelebat dalam benaknya mendadak ia bangkit dari tempat duduknya. Tetapi, ia ingat lagi dengan luka di dadanya, ia tahu bahwa saat itu ia belum dapat melakukan pertandingan. Ia duduk lagi sambil menghela nafas panjang. Bersambung jelit 14.